Tetapi terlepas semua yang sudah terjadi, saya tetap minta maaf dan turut prihatin dan menyesal kepada orang-orang yang sudah dirugikan. Tim Bareskrim Mabes Polri menyerahkan barang bukti hasil kejahatan tersangka Indra Kesuma atau Indra Kens. Barang bukti beserta tersangka diserahkan pihak penyidik ke Kejaksaan Negeri Kota Tanggrang Selatan pada Jumat 24 Juni 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanggrang Selatan, Alian Syah mengungkapkan nilai aset yang disita sekitar Rp67.141.043.015. Alian Syah menuturkan dari barang bukti yang ditaksir senilai Rp67.000.000 lebih itu terdiri dari sejumlah barang mewah. Yang diantaranya, 2 unit mobil mewah berkenal Potbronk merk Ferrari dan mobil listrik merk Tesla dengan nilai taksiran Rp3.800.000.000. Kemudian, 4 bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp32.800.000.000. Selain itu, 12 buah jam tangan mewah senilai Rp25.345.000.000. Dan uang tunai sejumlah Rp5.196.043.715. Penyitaan aset berupa barang dan aset dengan nilai sekitar Rp67.141.043.715. Sebagai berikut, 4 bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp32.800.000.000. Ada 2 buah kenderaan dengan nilai taksiran Rp3.800.000.000. 12 jam tangan mewah dengan nilai sekitar Rp25.345.000.000. Ada penyitaan uang tunai sejumlah Rp5.196.043.715. Usai pemeriksaan kasus, Indra Kents meminta maaf kepada para korban yang dirugikan oleh aksi kejahatannya. Bang, bang, asil pemeriksaan gimana bang? Pemeriksaannya sangat profesional, menjalankan sesuai tugasnya. Dan seperti yang saya sudah sampaikan lewat surat terbuka saya, dari awal saya tidak pernah, sekali lagi, punya niat untuk membohongi, menipu, atau merugikan orang lain. Tetapi terlepas semua yang sudah terjadi, saya tetap meminta maaf dan turut prihatin dan menyesal kepada orang-orang yang sudah dirugikan. Semoga persidangannya semua lancar. Terima kasih ya. Terima kasih.